Apa sih keistimewaannya jadi ketika sampai orang-orang semua jadi nangka kok asam ini yang beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bolang Agro Malang channel Hari ini kita akan membahas tentang nangka J33 yang selama ini diganggrungi oleh masyarakat Hari ini kita kedatangan ada dua tamu, satunya lagi Bang Pikojek atau Bang Arul Satu lagi bintang tamu baru kita, Sam Pandu, Pak Dr. Pandu Kita akan membahas nangka hari ini Nah kebetulan kita hari ini ada nangka yang kebetulan ya nangka madu J33 ini tidak terlalu besar Tapi cukup lah untuk kita review hari ini Jadi selama ini nangka madu itu asalnya dari Malaysia yang J33 Jadi di Malaysia pun silah nangka madu itu sebenarnya tidak terlalu besar pada satu karetas saja Oh begitu Tapi pada nangka yang kemalisiannya di atas rata-rata Sehingga di pasaran sendiri sebenarnya ada beberapa karetas Oh begitu Ada J29, ada J33, ada J31 Nah untuk informasi J itu seperti pada dulian itu kode Kode ya Jadi Malaysia itu punya kalau meregister sebuah karetas itu dikasih kode Kode ya Kode artinya dulian, kemudian diikuti nomornya Nomor kapan dia-diri itu sekarang turut J itu maksudnya jackfruit Jackfruit ternyata, J itu jackfruit, bukan jagoan ya Karena bukan apa mbak, karena kan sudah dipakai ke nanas Oh nanas ya Iya, harusnya nangka kan Nangka Sudah duluan ada nanas, jadi sudah bisa dua Betul Kirain cangkal Bukan cancu loh, apalagi cangkal Gawat, gawat, gawat ini Ternyata jackfruit bro Jackfruit, nomor 33 Karena pendapatannya memang nomor seri-nya terkir 3 Iya di urutnya Kemudian kenapa namanya tekambil? Selalu ada nama alias Oh Dia lebih Dia memang saya lupa, tekambil itu apakanlah asal atau nama orangnya, belum Tapi yellow-nya memang menemukan warna Warna Nah ini salah satu ciri dari nangkama di sini, warnanya yellow Yellow, kuning ya Kuning, bukan orangnya bukan merah Kuning Ternyata kuning Bahkan cenderung kuningnya agak pucat Oh Bukan kuning tua gitu? Bukan Bukan, jadi itu malah jadi salah satu orang kalau melihat Kadang-kadang bisa jadi kuning, tapi tidak akan pernah warna Kuningnya kuning saja, kuning ngejreng gitu ya Tapi tidak akan bisa jadi warna seperti nangka merah Thailand Kalau nangka merah Malaysia ada lagi? Seperti J36 Itu orangnya Atau Mastura Saya pernah dengar Barian nangka di Malaysia Jadi di Malaysia sendiri sudah banyak sekali daftar nama-nama nangka ya? Banyak Sudah sampai hampir 40 J40 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 Luar biasa ini Indonesia ada berapa nih bro? Ada tiga sih Indonesia Ada tiga ya Nangka enak Enak sekali Gue enak Ada satu lagi mas Apa? Nangka gratis saja Empat berarti Empat Ada empat varian Oke siap? Ya itu Karena Malaysia memang tidak pada nangka saja ya Pada gulian Kelimbing Rambutan Mereka memang lebih serius Setelah aku itu Serius Kenapa mereka apa? Apa yang diregister tidak diputuskan Kita hanya pada Mungkin hanya nangka dan gulian ya Kalau Indonesia Yang cukup banyak Tapi kalau langsung nangka Apalagi cemberda Kita malah belum ada Nangka sudah beberapa Ada kandung, kumil, tulang Itu dari gogor Tapi sampai sekarang Kita memang belum Lihat Ada komersilnya ya Nangka termasuk buah yang Agak sedikit dilupakan Semua orang Senang Tapi tidak ada yang menggunakan secara komersil Belum ada Betul Apa sih keistimewaannya J tiga-tiga Sampai orang-orang semua J tiga juga J tiga juga Ini Saya pusing ini Gampang jawabannya Sesuatu yang ditanam secara komersil Luas itu Pasti istimewa Oh begitu ya Kenapa J tiga-tiga ini Memenuhi hampir Seluruh aspek Tanaman komersil Ya Ukuran Ya cukup besar Ini Ini sangat kecil Ini pohonnya Boon baru Belajar berukuran pertama kali Tapi Pohonnya juga kurang Bagus lah ya Aslinya Standarnya dia 10 kilo 10 kilo Satu buah ini 10 kilo Standarnya Standarnya minimum Bisa lebih besar lagi Saya perangkannya 22 kilo 22 kilo bro Wih gila ini Ini nangka atau tepuk 16-15 kilo itu standar Standar ya Jadi minimum untuk dianggap dia geret itu 10 kilo kalau di Malaysia oke 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 terus rasa dia benar-benar raya disebut nangga madu sangat manis kemanisannya bahkan sudah diukur yang tertinggi pernah diukur itu 33 derajat brick bricknya 33 kayak apa manisnya ya disini yang pernah kita coba itu 32 32 ya hampir mendekati berarti kita sudah hampir menemukan yang sempurna dan itu tanpa perawatan jadi memang bawaan genetisnya dia manis kedua aroma aromanya kuat dan khas sangat khas kalau orang yang makan dia 33 besok makan lagi pasti tahu ada yang menjadi ciri-ciri ada rasa asam kaku asam ini yang beda unik ya kalau jeruk asam biasa ini nangka asam nangka asam biasa itu memang buat dia khas rasanya asam segar oh asam segar ya kalau istilahnya ada rasa sikrusnya agak mirip lemon sedikit lah oke oke aromanya juga khas ketika dia matangnya pas ada aroma sedikit mirip melon nah ini dokter bantu ini biasa sekali melon itu mirip melon mirip di nangka di nangka unik rasa nangka di melon kebalik ya rasa melon di nangka iya tapi besok kita harus cari melon yang rasanya nangka sih saya mau beri dulu tapi sebenarnya bukan hal yang aneh sebenarnya kalau orang peka semua buah terobis itu satu sama lain sebenarnya memperbagi aroma yang sama saling berkaitan kenapa? karena secara rumus kiminya itu mirip-mirip saja sebenarnya hanya sedikit perbedaan di rumus kiminya diubah sedikit dia akan menjadi mirip nangka mirip nanas makanya ada namanya pisang nangka karena pisang aromanya ada mirip-mirip mana tapi sebaliknya ada nanas kan pisang nangka nangka pisang sebaliknya berarti kan ya ada nangka aroma pisang kayak kemarin apa itu yang mana? yang merah malaysia kalau nggak salah itu itu yang kecil apa yang besar kemarin merah malaysia dia kecil yang kecil ya itu bisa ada baun pisangnya aroma pisang jadi buah terobis itu memang saling berbagi contohnya juga katang peti bisa sedikit menyerupai burian karena tadi nyebut salak sekalian saja orang Indonesia banyak menyebut nangka dengan nangka salak nangka salak itu sebenarnya seperti menyebut abukat mentega jadi bukan jenis khusus bukan satu jenis tertentu yang pohonnya dimana itu bukan tapi sebutan sebutan untuk membedakan nangka yang teksturnya renyah dengan yang teksturnya lembek kita mengenal dua nangka salak dan nangka bubur nangka salak nangka bubur kalau cempedak itu masuk nangka bubur mirip tapi dengan barang yang berbeda dengan spesiesnya sudah berbeda cempedak bro bukan nangka kita bahas nangka kita kan gak tahu oh iya oke oke bagus sekali tadi dokter panu bilang itu cempedak siapa tahu nanti ada yang bingung ini nangka tapi kok lembek betul banyak yang menanyakan kayak gitu oke siap entah karena itu memang ada gen cempedaknya pada nangka tapi memang benar ada nangka yang teksturnya menyerupai cempedak tapi gampangnya membedakan apa kulitnya gak bisa lepas cara upasnya cempedak akan dilepas kulitnya kalau nangka bubur dia tidak akan bisa dilepas kulitnya tapi teksturnya lembek seperti cempedak nah itu membedakan yang renyah itu disebut nangka salak sedangkan yang lembek nangka bubur jadi itu bukan varitas tersendiri nah sebutan nah kalau harus digolongkan nangka batu nangka salak nangka salak ya tapi waktu itu saya beli di sewalayan ada nangka warnanya oranye kemudian sama nangka j33 kalau yang nangka oranye kres 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 kayak semacam crunchy ya betul ini kok enggak iya lebih betul lebih kenyal lebih kenyal nah itu tambahan yang dicuri nangka j33 adalah teksturnya kenyal dia bukan renyah yang kres walaupun saya bilang dia termasuk nangka salak tapi maksudnya adalah dia bukan nangka bubur tapi teksturnya memang lebih kenyal yang krenyah yang renyah itu mungkin kalau disebut adalah salah satunya jit sorry jayng suria jayng suria atau merah Thailand mungkin itu ya yang saya maksud itu atau nangka merah Malaysia j36 j36 nah itu dia kres kres memang kalau digigit itu walaupun sudah matang itu nanti kelebihan ya kelebihan kalau kita ngomong buah kan berarti ngomong daya simpan nah itu bagus sekali daya simpannya ini gimana kalau nangka seperti itu ada yang salah ada yang bubur itu gimana ini termasuk daya simpannya sangat baik baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk pupasan ketika dia utuh ini ini sudah matang di pohon tidak ketahuan dan itu sudah tiga hari yang lalu ini pemilih channel ini sibuk jadi kita bisa mungkin unboxing hari ini tapi sebelumnya sudah lama di rumah ini ternyata ada harta karun ini menunggu ini bisa dilihat maka sangkirnya pun masih ada berwarna hijau memang dia sudah ampuh tapi dia tidak sudah hancur ya pasturnya kemudian nanti ketika sudah dibuka nangka adalah buah yang besar ya jadi dimana-mana nangka dari Thailand maupun Malaysia dijual dengan cara diajar itu dibuka kemudian di packing nah kelebihan yang dia tiga-tiga begitu dia dibuka di packing itu dalam seluruh ruangan itu bisa dua-tiga hari dua-tiga hari dalam seluruh ruangan ini terlalu panas tapi tidak terlalu basah juga ya artinya ruangan biasa itu ya ruangan biasa tidak berubah menjadi asam busuk ya jadi asam yang kita sebut tadi adalah asamnya rasa buah kalau buah tertentu yang membusuk itu asamnya asam asam fermentasi ya fermentasi jadi dia tidak menjadi badan ini memang karakternya apalagi kalau didinginkan chiller itu bisa lima sampai tujuh hari lima sampai tujuh hari dia tahan lama jadi dia mempertahankan kualitas itu cukup lama istilahnya shelf life-nya lama penampilan daya tahan sangat cocok termasuk produktivitas tadi belum disebut produktivitasnya sangat tinggi tinggi dia ya untuk nangka produktif buahnya banyak bahkan kalau cuacanya seperti ini malah ini buah entah yang keberapa ini ketiga ketiga tidak putus di luar biasa ini saat ini matang kemarin sebelahnya sudah mulai ada buahnya lagi oh gitu berarti nangka itu berterusan ya buahnya ya sebenarnya kalau musimnya jelas sebenarnya ada jadanya ada jadanya mungkin dalam dalam dua tahun dia bisa tiga atau empat kali buah jadi setahun bisa dua bisa sekali tapi kalau musimnya seperti ini ya ini kebukti agak aneh musimnya justru malas nyambung-nyambung ini ini tidak pernah selesai di kebun itu selalu ada buahnya walaupun tidak banyak jadi selalu nyambung oke angka normalnya dalam satu pohon itu mampu menghasilkan berapa kilo sih bang untuk pohon angka j33 ini sebentar sekitar 12 buah itu bisa 12 buah dengan bobot sekitar 12-15 kilo berarti lebih dari 1,5 quintal ya betul 150 kilogram itu istilahnya angka aman pasti bisa dengan komen sehat berarti ini sangat layak untuk dikebunkan layak kalau mengebunkan angka harusnya pilih gampang sekali gampang sekali memilih parekas untuk nangka kebunkan nangka pilihan utamanya pasti ini jadi tiga-tiga pinjah ya berarti pinjah ini dua tahun sejak tanam sudah mulai belajar berdua cuman dua tahun berarti dua tahun sejak tanam sejak tanam dua tahun kalau ditanam dari biji berapa tahun kira-kira ya anggaplah dua tahun lebih lima hari jadi tentu semua ada syaratnya dikebunkan dengan baik kemudian kalau mau yang terbaik sebenarnya tentu saja pokoknya ditunggu besar dan sehat ya mungkin sekitar tiga tahun yang terbaik ya tapi tadi saya bilang dua tahun itu menunjukkan bahwa dia berbuat dengan cepat dia kemampuan berbuatnya memang cepat tapi kalau untuk pemersin mungkin sebaiknya buah pertama dikurangi pasti untuk berlaku semua buah dikurangi jadi kemudian terima kasih